Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua enak? Semoga sehat ya. Jadi, ya seperti yang seharusnya, sebelum kita belajar, kalian juga harus mengadakan persiapan secara mandiri. Mau itu sarananya, mau itu mentalnya juga ya. Jangan-jangan kebanyakan di antara kalian sebelum belajar, malah belum mandi. Semoga saja tidak ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa, boleh selesai. Oke nak, kita sudah selesai membahas mengenai energetika ya, atau bahasa lainnya termokimia. Jadi kita akan mereview sejenak sebelum nanti mengadakan ujian KD. Jadi, review energetika ini akan saya bagi menjadi dua pertemuan. Kali ini pertemuan pertama, kemudian kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Sebelum ujian KD, insya Allah akan ada video demonstrasi untuk pratikum yang berhubungan mengenai energetika. Oke, siapkan diri kalian untuk menghadapi soal-soal berikut ya. Tapi kita akan bahas secara bersama. Dengan saya, guru pengampunya, Jam Anfahmi. Secara umum, indikator pembelajaran kita cuma satu. Intinya, kita bisa menentukan perubahan entalpi dari reaksi energetika. Jadi, nanti akan disediakan beberapa contoh soal yang mewakili soal-soal yang akan muncul di ujian KD nanti. Jadi, semoga setelah pembelajaran ini pun, untuk mencapai ketuntasan, kalian mengulang kembali di rumah ya. Jangan lupa, diulang kembali. Alah bisa karena biasa ya. Oke, itu. Ini kata pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita tercapai. Kita mulai dari soal nomor satu. Soal ini sudah muncul di modul. Jadi, saya anggap kalian sudah membacanya ya. Sudah saya upload tadi malam. Sebanyak 2 mol gas hidrogen. Jika direaksikan dengan 1 mol gas oksigen, akan terbentuk kuap air yang membentukkan kalor sebesar 484 kJ. Dia menanyakan persamaan tilmokimianya yang mana. Jadi, setelah kita lihat, ternyata perubahan entalpinya semuanya menunjukkan angka yang sama. Hanya saja dia dibedakan dari plus atau minus. Nah, itu duluan yang kita tinjau. Di sini kita temukan kata-kata membutuhkan. Membutuhkan itu berbeda dengan melepaskan. Berbeda dengan menghasilkan. Membutuhkan itu berarti dia menyerap. Kalau menyerap kalor, otomatis tandanya positif atau negatif? Menyerap kalor, positif ya. Menyerap kalor atau membutuhkan kalor itu positif. Berarti yang negatif kita eliminasi. Tidak mungkin opsion ini benar. Begitu. Tinggal 3 opsion. Kemudian kita sesuaikan. 2 mol gas hidrogen. Berarti koefisien gas hidrogen harus 2. Mana gas hidrogen? A, B, E. Ini bukan ya. Tidak ada gas hidrogen ya. Sebelah kiri ya. Berarti bukan E. Bukan. Kemudian ini ada gas hidrogen. Tinggal A dan B opsionnya. Tapi beda koefisiennya. Yang ini 1, yang ini 2. Berarti jawabannya yang mana, anak? A atau B? B, sir. Jadi jawabannya otomatis. Ingat ya, saya ulang lagi. Setibanya giliran kalian dipertanyakan. Masalah tanda. Dari keterangan membutuhkan atau melepaskan, kalian langsung hening cipta. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Saya ulang kembali. Membutuhkan itu, tandanya positif. Sementara melepaskan itu, tandanya negatif. Catat baik-baik simulasikan di otak masing-masing sehingga kalian ingat. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada pembakaran 1 mol gas metana, pada suhu sekian, 25 derajat berarti ini ya. Terus, tekanannya 1 atm. Nah, perhatikan di sini. Ada kata-kata, dibebaskan. Sekarang saya tanya ke kalian. Dibebaskan itu, tandanya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti, kita eliminasi langsung perubahan entalpi yang ada positifnya. Berarti, yang C. Ini positif ya. Tidak mungkin. Yang D, tidak mungkin. Yang E, mungkin. Karena dia negatif. Sudah. Sudah memperkecil kemungkinan. Kita menjawab salah. Jadi, tinggal tiga opsi yang bersisa. Kemudian, kita balik lagi. Pembakaran 1 mol gas metana. Gas metana apa rumus kimianya, nak? Metana. Apa rumus kimianya? CH4. Good. Diam, diminta. Berapa mol? Satu mol. Berarti, cari opsi yang ada CH4-nya. Yang koefisiennya itu adalah satu. Berarti, E, tidak mungkin ya. Karena tidak ada CH4 di sini. Tidak mungkin, E. Ini tidak mungkin. Tidak ada CH4. Berarti, opsi-nya tinggal A dan B. Jawaban yang benar mana, nak? B. Berarti, sir. Berarti, sir. Iya. Koefisien 1 tidak pernah ditulis. Yang A, malah 2 mol. Sementara di soal diminta 1 mol. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Persamaan termo kimia berikut ini merupakan perubahan entalpi pembentukan standar. Ada yang bisa mengingatkan kepada kawan-kawannya. Apa yang bisa kita ingat dari istilah perubahan entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta H derajat F? Ayo. Apa yang bisa diingat? Ayo, lihat lagi definisinya. Pernah saya risankan itu. Kalian ingat saya, nak? Ingat ya. Hanya saja mungkin perubahan entalpi pembentukan standar yang lupa ya. Oke. Saya bantu mengingatkan. Yang perlu diingat dari perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah Senyawa yang dibentuk itu harus 1 mol. Kemudian harus dibentuk oleh unsur-unsurnya dalam keadaan bebas. Berarti perhatikan langsung ke produk. Ada CCL4, CACL2, FE2O3, NAH, CO3, dan ZNO. Ada nggak koefisiennya yang selain 1? A, 1 ya. B, 1 juga. C, 1. D, 1. E, 1. Oke. Semuanya kalau ditinjau dari sini, benar. Yaitu yang terbentuk harus berjumlah 1 mol senyawanya. Berarti kita harus mengidentifikasi lagi unsur lain. Coba kita lihat dari reaktannya. Oke, reaktan. Reaktannya itu harus dari unsur-unsur bebas. Karbon, monoatomik ya. Pas. Kemudian klorin, diatomik. Pas ya. Kemudian dia sudah setarakah. CLnya 4. Di sini CLnya 2 kali 2, 4. Sudah pas ya. Berarti yang A benar. Dia minta kecuali ya. Bukan ini jawabannya. Kemudian yang ini. Yang dibentuk CACL2. Unsur bebas pembentuknya yaitu CA. CA monoatomik ya. Benar. Kemudian gas klorin, CL2. Pas ya. Sudah setarakah? Sudah. Berarti yang ini benar. Bukan itu jawabannya. Kemudian yang C. Yang dibentuk itu 1 mol Fe2O3. Sementara unsur pembentuknya adalah Fe2. Solid. Fe itu memang solid ya. Sekarang pertanyaannya adalah, Pas enggak angka 2 di sini? Besi itu unsur bebasnya monoatomik atau diatomik? Coba lihat kembali catatan kalian. Apa saja unsur-unsur diatomik? Sudah saya beri ya. Beberapa pertemuan yang lalu. Coba perhatikan sebentar. Besi masuk enggak di situ? Enggak, Sir. Enggak ya? Berarti ini salah ya? Salah. Maka jawabannya C. Karena dia minta kecuali. Coba kita cek lagi yang D. Sudah benarkah? N-A-H-C-O-3. Langsung dari unsur bebasnya. Nah, N-A. Pas ya? Monoatomik. Hidrogen. Pas ya? Diatomik. Ada di catatan yang unsur-unsur bebas dalam bentuk diatomik itu. Kemudian C. Monoatomik. Pas ya? O. Dalam bentuk diatomik. Benar? Ada enggak di catatan kalian itu? Ada? Ada? Ada, nak? Ada, Sir. Ya, ada. Berarti ini benar. Ini juga Zn. Monoatomik. O2. Diatomik pas. Jadi setengah kali dua, satu. O-nya satu. Setara. Oke, jadi jawabannya itu adalah C. Yang keempat. Persamaan termokimia yang merupakan entalpi pembentukan standar asam karbonat. Eh, sorry. Asam karbonat maksudnya ya. Jika diketahui delta H derajat F-nya itu adalah H2CO3 itu minus 699,65 gaji. Begitu ya. Oke. Langsung perhatikan, karena ini masih pembentukan. Yang dibentuk itu harus satu mol. Perhatikan produknya. Ada enggak konfusinya lebih dari satu? Enggak ada ya. Semuanya satu ya. Berarti harus kita perdalam lagi identifikasinya. Oke, sekarang unsur pembentuknya harus unsur bebas. Dari unsur bebas. Ini bukan unsur bebas ya. Ini ion. Berarti bukan ini jawabannya. Ini pun ion. Ion karbonat. Eh, sorry. Maksudnya ion karbonat ya. Oke. Kemudian yang B. Yang B. Sudahkah berasal dari unsur bebasnya? Hidrogen. Hidrogen itu diatomik. Benar, nak? Coba perhatikan catatan kalian. Benar, sir. Benar ya. Oksigen diatomik. Benar ya? Benar, sir. Oke. Karbon monoatomik. Sudah pas. Sekarang sudah sekastara. O-nya 3. Ini maksudnya 3 per 2 ini, nak ya. 3 per 2. 3 per 2 kali 2. Pas 3 ya. Berarti jawaban yang paling benar adalah B ya. Ini sudah benar. Kita tidak menemukan kesalahan di sini. Coba kita cek yang C. Yang C-nya itu hidrogen. Padahal hidrogen itu unsur bebasnya dalam bentuk diatomik. Ini dikasih tahu monoatomik. Berarti di sini salah. Ini salah. Ini monoatomik juga. Salah. Ini dalam bentuk ion. Salah juga ya. Salah. Sementara oksigen itu diatomik. Ini dikasih tahu monoatomik. Salah. Ini juga salah. Begitu ya, nak. Kurang lebih caranya. Next. Soal nomor 5. Diketahui diagram pembentukan gas SO3 sebagai berikut ya. Berdasarkan diagram di atas, maka harga data H2 adalah kalau yang sebelumnya itu adalah mengenai persamaan termokimia. Soalnya yang ini mengenai hukum HES. Jadi, langkah lebih baiknya sebelum ujian KD itu, kalian sudah bisa mengelompokkan soal-soal itu berdasarkan subtopik atau indikator pembelajaran yang pernah saya sampaikan ya. Jadi, kalian bisa langsung menentukan langkah-langkah apa yang paling tepat untuk mengerjakan soal itu. Jadi, hemat waktu ya. Oke. Kebetulan dalam bentuk diagram. Jadi, yang ditanya itu adalah nilai dari delta H2. Ini, delta H2. Pertama-tama dulu, kita harus memisahkan atau menentukan masing-masing delta H itu. Delta H3, perhatikan ini, delta H3 itu panahnya dari sini kemari ya, sampai kemari ya, panahnya. Berarti nilainya itu adalah, delta Hnya itu ini, segini. Itu delta H3. Oke. Sementara, untuk delta H2, delta H2, eh sorry, delta H2 entah ya, delta H1, ini dia. Data H1, perhatikan panahnya, dimulai dari sini sampai sini. Berarti kalau dititik-titikan, diluruskan, nilainya adalah min sekian. Karena dia satu arah, maka delta H3 ini kan merupakan penjumlahan delta H1 sama delta H2 ya. Dia searah. Kayak kita berhitung waktu masa SD dulu, ada dua tongkat, menjadi satu kan penjumlahan itu ya. Dua tongkat pendek, menjadi satu tongkat panjang kan penjumlahan. Jadi, ini bisa kita teruskan dengan cara menentukan hubungannya. Delta H3 itu merupakan penjumlahan dari delta H1 dengan delta H2. Yang pertemuan tentang hukum HS dulu kan saya tunjukkan ke kalian satu persatu ya, dipisahkan bersama reasinya. Ini langsung saja saya kasih trik yang lebih singkat, lebih mudah, dengan memahami garis daripada diagram yang dikasih tahu ya, karena ini sejajar. Oke, perhatikan. Jadi, delta H3 itu sudah dikasih tahu nilainya berapa nak? Minus 790,4. Satuannya kilojoule ya. Oke, satunya kita simpan saja. Delta H1 berapa dikasih tahu? Minus 790,4. Apa yang ditanya? Delta H2 ya. Delta H2 yang ditanya. Oke, kalau kita pindah ruaskan, berarti sisa delta H2 yang sebelah kanan, ruas sama dengan. Berarti ini menjadi 5, jadi positif ya. 5,39,8 dikurang 790,4. Ayo, bantu saya hitung berapa ini nilai delta H2-nya. Berapa nilainya? Minus 250,6 kilojoule, sir. Minus 250,6 kilojoule. Jadi, jawabannya itu adalah D. Ya, nak ya? Begitu ya caranya. Oke, next. Soal nomor 6. Jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Sekian gram air. Ini langsung dalam satu gram air yang diketahui ya. Nanti kalau misalnya dalam kalori meter itu masa airnya dalam bentuk mililiter, kalian jangan lupa dikalikan dengan roh air ya. Roh air itu satu gram per mililiter. Jadi nanti akan dapat satuan gram langsung. Jadi, suhunya naik sebesar ini ya. Dikasih tahu juga kalau jenis airnya segini. Maka ditanya jumlah kalor. Jadi, rumus kalor itu apa nak? Masih ingat? Q sama dengan? Ayo, kalor. Apa rumusnya? Q sama dengan? Ayo, divisi KSMP pun sudah. Masya Allah ya. MC delta T, sir. Ya. MC delta T. Janganlah sering-sering lupa ya. Jadi, terus-teruslah mengulang materi pembelajaran. M itu masa. Masanya berarti berapa? 767 gram. Dikali C-nya itu 4,18 Joule per gram Kelvin. Dikalikan dengan berapa nih delta T-nya, nak? Delta T? 76 kurang 30 berapa? 46, sir. Ya, 46. Boleh saya masukkan langsung satuan Kelvin? Boleh ya. Karena selagi dia mempertanyakan delta T atau selisihnya, itu sama. Nanti waktu kalian konversikan ini ke dalam satuan Kelvin pun, setelah dikurangi hasilnya akan tetap 46. Boleh kalian buktikan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo, bantu saya berhitung. Ini satuan-nya boleh saya coret ya. Sisanya nanti adalah Joule. 767 dikali 4,18 dikali 46. Berapa hasilnya, nak? 147,5, sir. 147,5. Jadi jawabannya adalah B. Betul kan hitungannya, nak? Ini saya Bergantung pada hitungan kalian ini. Betul, sir. Oke, insya Allah benar ya. Jadi next. Soal nomor 7. Oke, kalau yang tadi tentang kalorimetri. Kalau yang ini juga tentang kalorimetri. Jadi ini sudah pernah saya kasih contoh Waktu kita bahas kalorimetri ini. Jadi soalnya mirip. Ini hanya masalah pengulangan. Oke. Dalam satu kalorimetri direaksikan NaOH sama HCL. Jumlahnya sudah disebutkan. Suhunya naik. Naik berapa nih, nak? Dari 29 ke 36. Naik berapa? 7, sir. Naik 7. Oke. Kalorienis larutan dianggap sama dengan kalorienis air. Jadi nanti ini yang kita pakai ya. C air. Masa jenis larutan dianggap Nah, ini nih. Ini yang tadi saya sebutkan. Rho air 1 gram per sentimeter kubik. Per sentimeter kubik ini kan sama dengan liter ya. Dan ternyata disini masa jenis larutan juga dianggap sama. Begitu ya. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukanlah perubahan entapi dari reaksi. Oke. Kita mulai dari perumusan ya. Delta H sama dengan Q reaksi per mol. Molnya itu adalah mol reaksi pembatas ya. Biar enggak lari-lari nanti pembahasan kita. Oke. Nah, ingat. Q reaksi itu Sama dengan main key larutan. Nah, Q larutan Q larutan itu bisa kita proyek dengan cara mengkalikan masa larutan dengan C larutan ya. Karena dianggap tadi sama ya. Oke. Dikalikan dengan delta T. Oke. Berarti kita harus cari dulu masa larutannya ya. Oke. Masa larutan itu diperoleh dari masa larutan Naoh. Ditambahkan dengan masa larutan HCL. Berarti kita cari dulu ini masa NaOH. Masa NaOH itu bisa kita proyek dari mengkalikan molaritas eh sorry Bukan ya. Bukan molaritas ya. Oke. Hapus dulu yang ini. Sebentar. Berarti ini dulu kita cari ya. Masanya itu kan dulu ada tuh rumus Rho sama dengan masa per volume. gini ya nak. kalau dia ditanya masak kan rumusnya jadi gini ya. Oke. Jadi dikali volume volume NaOH. Nah kebetulan angkanya sepertinya sama ini. Antara si NaOH sama HCL. Begitu. Berarti nanti kalau kita sudah menemukan masa NaOH itu juga merupakan masa HCL. karena angkanya sama ya. Yuk kita hitung. Ini dikasih tahu 1 gram per mililiter dikalikan volume NaOH adalah volume NaOH itu adalah 200 mililiter. Mililiter dengan ini coret berarti masanya adalah 200 gram. gram. Ini juga merupakan masa si HCL sekaligus. Oke. Berarti apalah kita masa total nak? Masa totalnya adalah 200 tambah 200. Berapa jadinya nak? Atau ini saya buat kali 2 ya. Berapa jadinya? 400 gram. Oke. kemudian ini ya masa larutannya masa total. Kemudian kita balik kemari. Ini yang kita hitung ya. Jadi saya panahkan saja kemari. Jadi Ki larutan adalah masa larutannya adalah 400 gram dikalikan dengan C. C larutannya adalah ini ya. Dianggap sama dengan C air yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin dikalikan delta T. Delta T itu selisihnya 36 kurang 29 berapa nak? 7 tadi ya. 7 Kelvin. Boleh ya. Saya buat langsung Kelvin. ini Kelvin dengan Kelvin. Saya coret. Gram dengan gram. Coret. Jadi bantu saya nak. Berapa ini hasilnya? Bantu saya berhitung. Berapa nih? 400 dikali 4,18 dikali 7. 11,740. Oke. Satu orang. Agak kuat suaranya. 11,704, Sir. 11,704. Satunya Sir? Enggak ya? Enggak, Sir. Oke. Ini dapat Q-nya. Kita cari dulu mol preasi pembatas ya. Mol preasi pembatas. Dengan cara menuliskan bersama reaksinya ya. NaOH tambah HCL menghasilkan NaCl tambah H2O. Oke. Ingat. Untuk mendapatkan mol boleh dengan cara mengkalikan molaritas kali volume. Volumenya dalam satuan liter ya. Jadi kalau dia mililiter berarti milimol. Untuk menghitung milimol kalikan aja molaritas dengan mililiternya. Oke. Perhatikan. 200 dikali 1 berapa nak? Berapa? 200 dikali 1? 200. Oke. 200. Ini juga sama ya? Sama. 200. Ini urutannya mula-mula bereaksi sisa. Ini jangan lupa ada titik duanya. Siapa yang menjadi preasi pembatas? Karena dua-duanya sama koefisiennya sama boleh kalian pilih salah satu. Kalian suka NaOH atau HCL? NaOH atau HCL? HCL. Oke. HCL ya. Ini yang kita pakai ya. Oke. Kita cari tahu ini berapa. Cara pakai perbanding koefisien. 1 per 1 kali 200. Sah. 200 ya. Tidak ada ditambah 200. Maka hasilnya di bawah menjadi 200. ini masih satuan milimol. Kalau dia dikonversi menjadi mol. Jadi berapa ini? Ayo nak. Jadi berapa ini? Kalau dikonversi ke mol? Dari milimol ke mol? 0,2 mol. Iya. Setelah beberapa lama ya. 0,2 mol. Tidak. Oke. Jadi tinggal kita substitusikan kemari. Data H sama dengan Q reaksinya berapa tadi? Sekian ya. Sorry. Q larutan ya. Q larutan ya. Berarti ini jadi minus. 11. 7,04 per 0,2. Yang atas satunya Joule. Yang bawah mol. Nanti kalian hitung ya. Dapat minus sekian Joule per mol. Oke. Ini nak. Ini tentang hukum HES ya. Tapi ini sepertinya mudah. Coba perhatikan langsung bersama reaksi terakhir ya. Ini H2O sebelah kiri. Kita perlu dari persamaan 1 atau 2 H2O? 2 ya. Berarti ini harus dibalik. Setelah dibalik H2O tambah setengah O2 menghasilkan H2O2. Jadi data hanya menjadi dibalik ya. Min 98,15. Yang atas sisanya ya. H2. Perhatikan yang diminta itu sebelah kanan. Berarti yang atas juga dibalik. Setelah dibalik H2O2 menjadi H2 tambah O2. Data hanya setelah dibalik itu menjadi positif. 187 sorry 187,43. Ini kita jumlahkan. Speksi sama beda ruas saling menghilangkan. Nih coret mati mati. Jadi ini satu. Ini separuh. Kalau dikurangi sisanya separuh ya. Sebelah kanan O2. Terus sebelah kanan juga ada H2. Ini ada panah sisanya H2O turun. Berapa ini nak? Ini dikurangi. Ini ya. Kurang lebih. Soal terakhir. Ini juga tentang hukum HES. Agak panjang ya. Jadi saya bantu kalian cukup dimulai menuliskan bersama reaksinya. Gas ini dia C2H2 atau nama lainnya etuna dibakar. Berarti bersama reaksi pembakarnya ini menjadi pembakaran sempurna ya. H2O. Inilah yang diketahui sebagai min 1300. Oke. Jangan lupa kalau ada bersama reaksi disetarakan ya. Disetarakan. Ini O-nya 2x2 4 tambah 1 5. Ini 2 berarti ini 5 per 2. Oke. Sisanya ini juga dikasih tahu pembentukan CO2. Berarti CO2 langsung sebelah kanan dari unsur bebasnya C sama O2. Oke. Dari tahap pembentukannya dikasih tahu min 395. Satu lagi yang dikasih tahu adalah H2O. H2O. Langsung dari unsur bebasnya berarti H2 sama O2. Sudah setara belum? Ini kali setengah. Ini delta H-nya itu adalah minus 285. Nah. Nanti persamaan reaksi ditanya adalah entalpi pembentukan C2H2. Nah. Ini ayo bantu saya. Pembentukan C2H2. Berarti sebelah kanan itu apa yang kita tulis? Satu mol C2 H2. langsung dari unsur bebasnya. Unsur bebasnya apa? Ada berapa atom sini? Dua ya. Unsur bebas apa aja nak? Apa aja? Beberapa lama kemudian ya. Kalian sering belajar ini. Ya nak sering-sing ini ulang. Ini yang ditanya. Berapa? Kalian ubah sedemikian rupa ketiga persamaan reaksi ini sehingga nanti hasil akhirnya menjadi persamaan reaksi di bawah. Oke. Ini resort saya. Saya ingatkan kembali. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sering-seringlah berlatih nak mengulang pembelajaran di rumah ya. Karena harus punya keterampilan berhitung. Jangan malas-malasan ya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wabilahi Taufiq Wahidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.